Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tentunya bersama El Ini Tata di Eating Fun Jumut Jumut Nikmat Kali ini di bumi kediri bagian pare guys Ada gado-gado dan rujak yang legendaris Ini dari 1992 Ini pemiliknya namanya Hajah Maisaro Seperti apa keendulannya Sekut, 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 gas kan Terima kasih telah menonton Halo Jumutan, selita bersama Bapak Santoso Pemilik dari Warung Rujak dan Gado-gado Hajah Maisaro Bapak Santoso Ripon-raipon Saya lembut sekali tuh Pak Bapak Ini katanya dari 1992 Waduh Dulu awalnya kok Ah, jualan gado-gado aja Gitu perepon Pak Idenya awal Idenya Ibu E Ibunya Ibu Aja Maisaro Terus Pertama langsung Gado-gado dan rujak Iya, gado-gado yang harus dilatok Terus Yang penerusnya sekarang Menunya ditambahin Ayam breng, remes, rawon, soto, masih goreng Dulu dari harga berapa Pak? Dulu harganya masih 8 ribuan 8 ribu Gado-gado Sekarang harga berapa Pak? 11 ribu 11 ribu Biasanya mampu menjual berapa porsi Pak seharinya? Kadang ya 100 porsi 150 porsi Kalau teman-teman mau mampir ke sini Pak Ini ancar-ancarnya yang paling gampang tuh dari mana ke mana Pak? Kalau dari ke kiri Kan itu ada Patung Patung Garuda Terus-terus ke timur Ini ada patung Babies German ini Oke Kiri Bagi ini alamatnya Pancaran Gado-gado Pancaran Gupare Oh, makan Gantok rumah Baik, baik Pak, kasih wejangan dong untuk teman-teman yang mau bikin Usaha supaya panjang umurnya kayak warung ini Pak Iya, insya Allah Gak apa Pak tipsnya Mungkin harus jujur gak apa return Pak? Iya Semangat Gak Gak harus jujur Gak Gak Mempertahankan rasa mungkin Pak Gak Gak Oke Pak Saya mohon izin mau menceritakan gado-gado dan rujak pancangan terus diceritakan ke teman-teman boleh Pak? Bisa Oke Sekut gak sih guys? Halo Cuters Ini nih Ini rujak legendaris Dari 1992 Wow Ini mahal karya dari Ibu Hajah Maisaro Nah Tapi sebelum itu Lita punya informasi untuk kamu Yang pengen jajan-jajan tapi tinggal tul 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 gitu aja Tanpa ribet No ribet ribet klok Bisa di rumah aja, bisa di kerjaan aja Lita punya aplikasi yang namanya Fiuit Nah Tuh aplikasi untuk order makanan Dan banyak sekali bonus-bonusnya dan promo-promonya Dan Kalau kamu pakai kode promo dari kami ini Eating Fun Nah Itu akan dapat promo dan diskon yang menariknya Huh Aku aja pakai Kenapa kamu enggak? Sekut Gaskon Yuk Hmm Langsung ya guys Nih Lita punya rujak kecingur Hmm Andul banget ya Allah Lekoh Tuh Kuahnya kental banget sambal kasangnya ya toh Nah Tapi sebelum itu Sebelum mencicipi dan mencobanya Alangkah baiknya Kita harus berdoa dulu Supaya berkah Barokah ngereziknya ini Amin Amin Ini ada bala lamin Kudas Gende Hmm Langsung Oke Aduh Sekemecer aku tuh Tuh Isinya ada lontong Ini aku pesen pedas ya Jadi bisa request Kalau enggak doyan pedas Enggak usah pedas Banyak nih sayurnya Sayurnya rebus Ini kebetulan ada kangkungnya Terus ada toge Ada tahu Ada cingur Tuh Ada lontong Ada tempe Dan Ada juga Ininya Timun Tuh Seger banget tuh Siang-siang Ya kan Kita coba dulu Ini ada lontong Campurkan tahu Campurkan sayur Hmm Yuk Sekut Gaskan Bismillah Hmm 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 Enak banget guys Hmm Coba cingurnya Ini ada cingurnya Tuh Ini jauh-jauh ke kota Pare guys Hmm 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 Kenyol-kenyol Udah dikunyah Enak juga fresh Dan enggak amis rasanya Jadi enak aman Terus ini tuh Di daerahnya deket juga sama kampung Inggris Jadi untuk kamu yang warga bukan kota terdiri Kebetulan lagi di Pare Sedang Kursus bahasa Inggris Pengen kesini Yuk Gaskan Nanti alamat lengkapnya ditulis di bawah ya Oke Ini ada lontong lagi Campurkan dengan kangkung Tuh Skut Hmm Hmm Tahu Hmm 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 Kental banget Ada gurihnya dari kacangnya Terus perpaduan Bumbu-bumbu tuh ya Ya membuat rasanya tuh enak banget gitu loh Gurih, enak, pedes Jadi enggak cuma pedes saja Biasanya kan si pande tuh Yang menonjolin pedesnya doang kan Enggak ini balance semuanya, tuh ini udah kangkung skut tanggungnya juga fresh baru nih terus kalo godok tuh gak telondoten guys jadi pas, enak, masih crunchy, masih crunchy-crunches-crunches gitu tuh hmm enak banget jadi ini rekom banget untuk kamu di Kota Pare yang bingung mau makan apa siang-siang, boleh aja kesini dan biasanya kan makannya itu-itu aja kan coba nih menu yang ini enak, ngenyangin, sehat lagi tuh, ini cingurnya skut hmm 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 aku ketemu nanas juga guys tuh, jadi asem-asem kecut, enak, seger pedes tuh, rame jadi satu hmm 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 ini pinggir jalan kok guys jadi bisa banget mudah banget dicarinya kalo dari patung tadi kanan jalan bukan kiri jalan ya catot kanan jalan tuh muat gak ini dek muat dong wuuh skut hmm 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 temen banget kalo kepahamu pengen menikmati pedesnya ukur-ukur aja deh lembok tiga cukup deh ya jangan terlalu pedes banget karena ini seenak itu guys kalo kamu kepedesan banget tuh juga emang-emang sayang gak bisa menikmatinya tuh hmm 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 dan disini ada menu istimewa lagi namanya es buah tuh aku pesen juga nih guys ya wow ini es buah tuh enak banget seger isinya ada buah-buah ini kayaknya buahnya manisan manisan buah jadi kamu serasa kayak di manten-manten gitu guys namanya es poteng biasanya ada yang menyebutnya es poteng ini ada buah nanas pepaya ada kolam kalimnya juga ada ager-ager terus pake sirup warna merah ini ada jelly-nya juga tuh seger banget pare siang-siang panas-panas minum es buah hmm skut gak sken dek gak sken dong hmm 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 enak banget hmm 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 langsung melek guys karena enak banget aku mau coba buat ini buah manisan ya ini manisan pepaya hmm 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 jadi tuh keras 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 gitu loh pepayanya bukannya lembek terus nanas hmm 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 ini enak coba jelly-nya ya hmm 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 enak banget habis makan rujak yang pedes itu gurih enak nikmat itu terus ditutup dengan semangku es buah ini hmm hmm rasanya enak banget seger banget rekom banget untuk kamu ya semuanya cus buruan kesini warga kota kediri luar kota kediri semuanya boleh mampir kesini ya diaturitin arah ke warung gado-gado yang rujak ibu maisaro semonggo ya alamat lengkapnya di bawah jadi buruan disini lita rekomin yang rujak dan juga es buah tapi kalau kamu sukanya gado-gado sukanya coto ada juga disini semua varian banyak tersedia banyak pilihannya oke semonggo kesini aja thank you untuk episode kali ini diudahin dulu ya jangan lupa tonton episode-episode lainnya di eating fun jangan lupa like comment subscribe dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia akhir kata lita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di eating fun cumut-cumut nikmat